Oke, selamat datang kembali di Danjun Channel Kali ini saya akan coba membuat video tutorial tentang analisis regresi berganda Mungkin ketika kita mengetik keyword analisis regresi berganda di Youtube Itu bakal banyak banget video yang muncul dan video yang sama dengan video yang saya buat hari ini Tapi saya akan coba membuat video dengan sederhana, ringkas Dan kita selesaikan mulai dari analisis regresi sampai uji asumsi klasik beserta deskripsinya Saya akan menyelesaikannya dalam 4 langkah saja Langkah yang pertama yaitu salin data yang kita miliki dari Microsoft Excel ke SPSS Berikut video tutorialnya Langkah pertama kita harus menyalin data yang kita miliki di Microsoft Excel ke aplikasi SPSS Ini adalah salah satu contoh data tentang penelitian pengaruh produksi, harga, dan biaya promosi terhadap pendapatan UMKM produk sepatu tahun 2016 hingga tahun 2019 Kemudian kita buka aplikasi SPSS Setelah lembar kerja SPSS terbuka, kita klik variable view Di variable view pada kolom name kita buat disini untuk variable X1 dan kode product Kemudian untuk variable kedua kita namai dengan variable price atau harga Dan variable ketiga kita beri nama dengan variable cost atau untuk biaya promosi Kemudian pada desimal Pada desimal kita isi 2 untuk product desimalnya 0 Kemudian untuk price 2 desimal dan cost 2 desimal Pada kolom measure ini kita isi dengan scale Scale dan scale Berikutnya ada variable keempat yaitu variable income atau pendapatan Income sebagai variable Y Ini desimalnya 0 Ini measurenya adalah scale Kemudian kita masuk ke data view Selanjutnya kita menyalin data yang kita miliki dari Microsoft Excel ke SPSS Kita buka filenya Kemudian kita block Dari paling atas hingga paling bawah Ini ada 32 data Kita klik kanan copy Kemudian kita paste di sini di SPSS Ini kita sudah selesai meng-copy data dari Microsoft Excel ke SPSS Ini untuk langkah pertama Langkah kedua yaitu menganalisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS Setelah datanya kita solid dari Excel ke SPSS Berikut video tutorialnya Untuk langkah kedua Kita menganalisis regresi dengan menggunakan SPSS Yaitu dengan cara mengklik analyze Kemudian regression Kemudian klik linear Kita buat variable income atau pendapatan sebagai variable dependent Dan tiga variable lainnya yaitu product, price, dan cost Kita block kemudian kita masukkan sebagai variable independent Pada kolom statistik ini Kita centang descriptive Ini untuk melihatkan statistik descriptive nantinya Pada hasil regresinya Dan kita centang juga Kolinearity diagnostik Untuk menunjukkan hasil uji multikolinearitas Selanjutnya kita centang juga di Durbin-Watson Untuk menunjukkan hasil uji autokorelasi Setelah itu kita klik continue Pada plot Kita klik disini Kemudian Kita centang normal probability plot Dan juga histogram Normal probability plot ini digunakan untuk menunjukkan hasil uji normalitas Kemudian Sresid kita masukkan ke kolom Y Kemudian Z-prite ini kita masukkan ke kolom X Kemudian kita klik continue Selanjutnya Pada option kita cek Ini sudah 0,05 Tidak ada yang perlu dirubah lagi Kemudian Klik OK Kita tunggu saja Ini akan menampilkan hasil analisis regresi kita Ini sedang proses Ini chartnya Nah Itulah langkah kedua Yaitu menganalisis regresi Langkah ketiga Yaitu kita melakukan uji asumsi klasik Proses ini memang agak panjang Tapi saya coba buat ringkas Uji asumsi klasik yang pertama Uji normalitas Uji multikolinearitas Uji heteroskedastisitas Dan uji autokorelasi Nah berikut videonya Kemudian langkah ketiga Kita masuk ke uji asumsi klasik Untuk uji normalitas Indikatornya adalah Graphic Normal Probability Plot Ini adalah Graphic Normal Probability Plot Gambar ini menampilkan uji normalitas Data dikatakan terdistribusi normal Jika data menyebar di sekitar diagonal Dan mengikuti arah garis diagonal Dan dikatakan tidak terjadi Data normalitas Jika data menyebar jauh dari diagonal Dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal Pada case ini Kita lihat Data tersebut mengikuti garis diagonal Bisa dikatakan bahwa Data ini terdistribusi secara normal Tidak ada data yang outlier Data yang dikatakan tidak normal Jika penyebarannya itu ada yang disini 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 Nah itu datanya tidak normal Berikutnya kita masuk Ke uji yang kedua Yaitu uji multikolinearitas Uji multikolinearitas ini Bisa dilihat Dari nilai Tolerans dan nilai VIF Dimana itu bisa kita lihat Bisa dilihat pada Tabel coefficient Tabel coefficient ini Jadi Multikolinearitas terjadi Jika nilai Tolerans sama dengan Atau kecil dari 0,1 Dan nilai VIF Itu sama dengan besar dari 10 Dan tidak terjadi multikolinearitas Jika nilai Tolerans Sama dengan besar Dari 0,1 Dan nilai VIF Sama dengan kecil 10 Kita lihat pada tabel ini Untuk variable X1 itu produk Nilai Toleransnya adalah 0,188 Artinya ini besar dari 0,1 Begitu juga dengan Variable Harga Itu nilainya 0,191 Yang artinya Itu lebih besar daripada 0,1 Kemudian untuk variable ketiga Yaitu Cost Itu nilainya 0,952 Dan itu juga Lebih besar dari 0,1 Bagaimana dengan nilai VIF Nilai VIF Nilai VIF Nilai VIF Untuk variable pertama 5,325 Untuk variable kedua Yaitu 5,238 Dan untuk variable ketiga 1,051 Ketiga variable ini Memiliki nilai VIF Yang lebih kecil dari 10 Artinya bisa disimpulkan Dari tabel ini Dari nilai Tolerans Dan nilai VIF Tidak terjadi Multikolinearitas Kemudian kita masuk Ke uji yang ketiga Yaitu Uji Heteroskedasticitas Pada case ini Kita melihat Uji Heteroskedasitas Berdasarkan Scatter Plots Sebenarnya Ada uji-uji lainnya Yaitu Uji Part Glazer Dan uji White Yang bisa melihat Apakah terjadi Heteroskedasitas Atau tidak Scatter Plots Yaitu ini Ini adalah Scatter Plots Terjadinya Heteroskedasticitas Jika Scatter Plots Ada pola tertentu Seperti titik-titik Yang ada Membentuk Pola tertentu Yang teratur Bergelombang Melebar Kemudian menyempit Tidak terjadi Heteroskedasticitas Jika Pada Scatter Plots Tidak ada Pola yang jelas Serta Titik-titik Menyebar Di atas Dan di bawah Angka 0 Pada sumbung Y Kita lihat Pada case ini Bahwa Titik-titik Menyebar Ada yang Di atas Di atas Angka 0 Dan di bawah Angka 0 Bisa disimpulkan Bahwa Data Yang kita miliki Tidak terjadi Heteroskedasticitas Terakhir Kita masuk Ke uji Autokorelasi Dimana Disini kita Melihat Berdasarkan Nilai Durbin-Watson Durbin-Watson Bisa dilihat Pada Tabel Model Summary Nah disini Ada model Summary Disini Pada Kolom terakhir Ada Durbin-Watson Dan nilainya Itu 1,674 Jadi Autokorelasi Terjadi Jika nilai Durbin-Watson Tidak berada Di antara DU Sampai Dengan 4 Kurang DU Sedangkan Autokorelasi Tidak terjadi Jika nilai Durbin-Watson Berada di antara DU Sampai Dengan 4 Kurang DU Kita Lihat disini Bahwa Nilai DU Yang kita Miliki Adalah 1,675 Kita Kita Bisa Lihat Nilai DU Dari Tabel Jadi Cara Melihatnya Kita Buka Tabel Durbin-Watson Dengan Alpha 5% Kita Memiliki Variable Independennya Itu ada 3 disini Posisinya Di kolom Ini DU Kemudian Jumlah Datanya N Itu ada 32 Disini Jadi Nilai DU Adalah 1,6505 Jadi Nilai DU Adalah 1,6505 Kita Catat Kemudian Kita Lihat Kembali Lagi Di Hasil SPSS Jadi Nilai DU 1,6505 Itu Lebih Kecil Dibandingkan 1,674 Dan Nilai Nilai 1,674 Ini Lebih Kecil Dibandingkan 4 Dikurangi Dengan DU Dimana 4 Dikurangi DU Adalah 4 Dikurangi 1,6505 Hasilnya Adalah 2,3496 Jadi Nilai Durbin-Watson Berada Di antara Nilai DU Sampai Dengan 4 Kurang DU Berarti Tidak Terjadi Autokorelasi Sehingga Dari Hasil Uji Asumsi Klasik Yang Kita Lakukan Untuk Uji Normalitas Uji Multikolinearitas Dan Uji Heteroskedasticitas Maupun Uji Autokorelasi Lolos Dari Uji Asumsi Klasik Langkah Keempat Yaitu Kita Melakukan Pengambilan Keputusan Untuk Uji T Parsial Dan Uji F Simultan Beserta Deskripsinya Untuk Uji T Parsial Bisa Kita Lihat Dari Nilai Signifikansi Dan nilai T Hitung Yang Dibandingkan Dengan Nilai T Tabel Sebuah Variable Independent X Secara Parsial Berpengaruh Terhadap Variable Dependent Y Jika Nilai Signifikansinya Kecil Dari 0,05 Dan Dikatakan Tidak Berpengaruh Jika Nilai Signifikansinya Lebih Besar Dari 0,05 Atau Kita Bisa Melihat Dari Nilai T Hitung Jika Nilai T Hitung Lebih Besar Daripada T Tabel Berarti Variable Independent Tersebut Tidak Berpengaruh Kepada Variable Dependent Sebaliknya Jika Nilai T Hitung Lebih Kecil Daripada T Tabel Itu Berarti Variable Independent X Tidak Berpengaruh Terhadap Variable Y Dependent Kita Bisa Melakukan Uji T Parsial Dari Tabel Hasil Analisis Regresi Yaitu Tabel Koefisien Disini Bisa Kita Lihat Bahwa Nilai Signifikansi Untuk Variable X1 Yaitu Untuk Produksi Adalah 0,006 Yang Artinya Lebih Kecil Dibandingkan 0,05 Hal Hal ini Berarti Variable Produksi X1 Berpengaruh Terhadap Pendapatan Sedangkan Untuk Price Itu Memiliki Nilai Signifikansinya Adalah 0,471 Ini Berarti Lebih Besar Dibandingkan 0,05 Berarti Variable Harga Atau Price Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Sedangkan Yang Terakhir Variable Ketiga Nilai Signifikansinya Adalah 0,000 Yang Artinya Lebih Kecil Daripada 0,05 Hal Ini Berarti Variable X3 Atau Biaya Promosi Berpengaruh Terhadap Pendapatan Y Atau Juga Kita Bisa Melihat Dari Nilai T Hitung Dan T Tabel Dimana Jika Nilai T Hitung Lebih Besar Dari T Tabel Maka Variable Independent X Berpengaruh Secara Partial Terhadap Variable Dependent Y Untuk Mencari Rumus T Tabel Yaitu Alpha Per 2 N Kurang K Kurang 1 Dimana N Adalah Banyak Datanya K Adalah Berapa Banyak Variable Independen Disini Kita Memiliki 32 Data Dan 3 Variable Independen Jadi Alpha 0,05 Dibagi 2 Dan 32 Dikurang 3 Kurang 1 1 Sudah Ketentuan Dari Sana Jadi 0,025 Dan 28 Kemudian Kita Buka Tabel T Tabel T Disini Untuk 0,025 Dan 28 Jadi Nilainya Adalah 2,04841 Dimana Kita Bandingkan Dengan Variable X1 Nilai T 2,948 Artinya 2,948 Lebih Besar Dibandingkan Dengan 2,048 Artinya Variable X1 Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Selanjutnya Untuk Variable X2 Yaitu Harga T Hitungnya 0,731 Yang Artinya 0,731 T Hitungnya Lebih Kecil Dibandingkan T Tabel 2,048 Dengan Demikian Variable X2 Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Selanjutnya Untuk T Hitung Variable Ketiga Yaitu Biaya Promosi Nilai T Hitungnya Adalah 4,142 Yang Artinya Lebih Besar Dibandingkan T Tabel 2,048 Dengan Demikian Variable Biaya Promosi Berpengaruh Positif Terhadap Produksi Nah Itu Deskripsi Untuk Uji T Parsial Selanjutnya Kita Masuk Ke Uji F Simultan Uji 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 Simultan Sama Halnya Uji T Parsial Bisa Dilihat Dari Nilai Signifikansi Dan Nilai F Hitungnya Itu Bisa Kita Lihat Dari Tabel Anova Ini Dimana Dimana Variable Independent X Secara Simultan Secara Bersama Sama Berpengaruh Terhadap Variable Dependent Y Jika Signifikansinya Kecil Dari 0,05 Dan Tidak Berpengaruh Terhadap Variable Dependent Jika Nilai Signifikansinya Besar Dari 0,05 Kita Juga Bisa Melihat Dari Nilai F Hitung Dibandingkan Dengan F Tabel Dimana Jika Berpengaruh F Hitungnya Lebih Besar Daripada F Tabel Dan Tidak Berpengaruh Jika F Hitungnya Lebih Kecil Daripada F Tabel Bisa Kita Lihat Disini Pada Tabel Anova Nilai Signifikansi F Yaitu 0,000 Artinya Nilai Signifikansinya Lebih Kecil Dari 0,05 Hal Ini Berarti Variable X1 X2 Dan X3 Berpengaruh Secara Simultan Atau Secara Bersama Sama Terhadap Variable Dependent Yaitu Variable Pendapatan Kemudian Jika Kita Melihat Dari F Hitung Ini Jadi Kita Bandingkan F Tabel Untuk Mencari F Tabel Rumusnya Adalah K N Kurang K K K Adalah Berapa Banyak Kita Punya Variable Independen Dan N Adalah Banyak Data Dikurangi Dari K Maka Untuk Melihat F Tabel Kita Lihat 329 329 Kita Buka Tabel F Untuk Alpha 0,05 329 3 Dan 29 Ada 2,93 2,93 Atau 2,92 Jadi Kita Bandingkan Dengan Nilai F Jadi Nilai F Hitung Yang kita Punya Yaitu 34,154 Itu Lebih Besar Dibandingkan F Tabel 2,92 Jadi Dari Nilai Signifikansi Dan Nilai F Hitung Terbukti Bahwa Variable X1 X2 Dan X3 Berpengaruh Secara Simultan Atau Secara Bersama-sama Terhadap Variable Dependent Pendapatan Inilah Langkah Keempat Yang Merupakan Langkah Terakhir Dari Video Tutorial Kali Ini Video Tutorial Analisis Regressing Menggunakan Aplikasi SPSS Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Jika Bermanfaat Bisa Kalian Like Dan Share Ke Teman-teman Kalian Terima Kasih Terima 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 Terima